Benarkah kabar Eril selamat dan ditemukan dalam keadaan amnesia? Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Beredar kabar bahwa putra sulung Ritwan Kamil Emerilkan Mumtaz Arias Eril yang hilang di sungai Are Ditemukan selama dengan keadaan amnesia? Kabar tersebut disebarkan oleh kanal Gudang Info di Youtube Klip berdurasikan 3 menit 20 detik itu telah ditonton ratusan ribu kali oleh warganet Yang bahkan disukai hingga 14 ribu kali Dalam unggahan tersebut gambar thumbnail yang digunakan memperlihatkan kolase foto sungai Are Eril dan sekumpulan orang yang memakai pelampung Diduga timsar di suatu sungai Begini narasi yang tertulis dalam foto thumbnail dan judul video tersebut Atas izin Allah Eril Kamil ditemukan dalam keadaan selamat Detik-detik Eril Kamil ditemukan dalam keadaan amnesia Lalu benarkah klaim tersebut? Berdasarkan penelusuran berita hits.id kabar Eril ditemukan selamat dengan keadaan amnesia adalah salah Usai dilakukan penelusuran dan menonton video tersebut Klip itu sama sekali tak membahas apa yang dituliskan dalam judul maupun thumbnail Isi video menjelaskan pihak kerituan Kamil yang mengabarkan secara resmi bahwa Eril telah meninggal dunia Tak hanya itu video malah menjelaskan tentang ramalan seorang wanita Tentang penemuan Eril yang omongannya sama sekali tak berdasar Sebagai informasi kepolisian Bernswiss hingga saat ini masih terus melakukan pencarian Eril Yang hilang hanyut terbawa arus sungai Eril belum ditemukan Dam Tim Sar serta kepolisian Bern terus berlanjut mencari sosoknya Kepolisian Bern dikabarkan juga memastikan bahwa pencarian Eril telah mencakup sekitar 30 km wilayah sungai Are Melansir suara.com kementerian luar negeri menyampaikan ada kemajuan dalam pencarian Eril Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemlu Judah Nugraha menjelaskan jika sampai saat ini pihaknya masih menunggu kabar Dari KBRI Swiss Tanpa menjelaskan kemajuan apa yang dimaksud Judah mengatakan Bahwa KBRI Bern akan segera mengadakan konferensi pers khusus guna menyampaikan informasi terkini Tentang proses pencarian Emril yang akrab di sapa Eril itu Berdasarkan penjelasan di atas maka kabar Eril ditemukan selama dan dalam keadaan amnesia adalah salah Informasi yang telah tersebar tersebut masuk ke dalam kategori konten hoax Terima kasih telah menonton! Eril ditemukan selamat oleh nenek tua begini faktanya menurut KBRI Bern Beredar kabar jika Emril Khan Mumtaz atau Eril ditemukan dalam keadaan selamat oleh seorang nenek tua Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI Bern langsung merespon isu jika Eril ditemukan selamat oleh seorang nenek tua di sungai Are kota Bern di Swiss Baru-baru ini beredar kabar bahwa Eril telah ditemukan dalam keadaan selamat oleh seorang nenek tua yang tinggal di sekitaran sungai Are Kabar Eril ditemukan itu sempat viral di media sosial hingga menimbulkan kehebohan publik Yang menanti kabar terbaru putra Ritwan Kamil tersebut Pihak KBRI Bern yang mendengar kabar tersebut langsung memberikan tanggapan Mereka berharap tidak ada isu liar yang berkembang Mulyaman Darman Syah Duta Besar RI untuk Ben berusaha menjawab isu tersebut dengan sejelas-jelasnya Namun pada awalnya Mulyaman hanya tersenyum saat pertama kali mendengar isu itu beredar di media sosial Dia tidak ingin menjawab isu tersebut terlalu jauh karena memang masih belum ada bukti yang nyata yang berhasil ditemukan Semuanya baru diperjelas oleh Dubes Mulyaman Darman Syah dalam sebuah konferensi pers Saya hanya bisa mengatakan pencarian oleh polisi terus dilakukan dan dengan menggunakan the most possible way yang bisa dilakukan aparat setempat Kata Mulyaman Darman Syah dikutip dari kanal Youtube Jabar Prof TV Jadi kita dukung aparat setempat untuk terus melanjutkan usaha maksimalnya agar keinginan kita semua bisa terwujud tambahnya Mulyaman hanya bisa mendoakan yang terbaik agar hasil pencarian Eril bisa semaksimal mungkin didapatkan Secepat mungkin keberadaan Eril ditemukan maka nantinya bisa membuat keluarga Ritwan Kamil menjadi tenang Tentu saja yang terbaik bagi Anda Eril yang ingin kita saksikan tentu saja nantinya dan membawa ketenangan bagi keluarga tegasnya Sebelumnya, Mulyaman juga memberikan bantahan terkait adanya perubahan status pencarian Emreukan Muntas Ariad Eril Perubahan status tidak pernah diungkapkan secara langsung oleh KBRI Bern sejak awal Pihak kepolisian Bern mempunyai misi yang jelas sejak awal dilangsungkannya proses pencarian Eril Polisi Bern mengungkapkan istilah missing person orang hilang sejak Eril hanyut terseret arus deras di sungai Arek, Bern Swiss KBRI Bern menegaskan otoritas lokal Swiss tidak akan berhenti melakukan pencarian Eril sampai korban ditemukan Tentu saja sesuai dengan kebijakan yang ditempu oleh otoritas lokal, pencarian ini tidak akan berhenti seperti yang sudah saya katakan sampai Eril ditemukan Kata Dubas RI untuk Bern, Mulyaman Darman Shadom Konfrensipers yang berlangsung Jadi kita bersama-sama berdoa upaya pencarian yang dilakukan oleh otoritas Swiss bisa segera memberikan informasi Sesuai harapan kita, tambahnya Terima kasih telah menonton